Intro Halo, ketemu lagi di Jual Rumah TV Serpong jadi area favorit untuk pembeli rumah pertama maupun pasangan muda yang sedang cari rumah Namun, budget jadi kendala Karena rumah-rumah yang bagus di Serpong itu rata-rata harganya 2 miliar ke atas Nah, kalau budgetnya di bawah 1 miliar itu biasanya rumahnya kecil, lingkungannya jelek, terus jalannya sempit, atau masuk-masuk gang Nah, rumah ini bisa jadi solusi Kenapa? Karena dengan budget di bawah 1 miliar, rumahnya bagus banget Ayo kita lihat ke dalamnya kayak gimana ya, let's go Nah, rumah ini harganya itu mulai dari 8 jutaan Tetapi, klasternya bener-bener bagus banget Kenapa? Karena ini jalan udah 8 meter Jadi, bukan yang jalan kecil kayak gitu Terus, sistem drainasinya bagus Jadi, tidak akan banyak genangan Karena drainasinya bagus banget Dan, untuk kabel-kabel semuanya ngumpet Jadi, tidak ada tuh kabel-kabel yang listrik di atas Semuanya seliwaran, nggak rapi semua Dan, kualitas bangunannya Ini Temboknya, ini tidak nyatu dengan tetangga Jadi, dengan harga 8 jutaan Dapat tembok bata merah Dan, ini kusen-kusennya sudah pakai UPVC Jadi, semuanya UPVC Terus, sudah dapat ini Smart door lock Terus, dapat CCTV gratis Dan, ini kanopinya sudah terpasang Jadi, tidak perlu nambah kanopi lagi Jadi, pakai Alderon ya Terus, di sini juga Hollow-nya juga cukup tebal 5x3 ya Tebal banget ya, jadi kuat Dan, parkirannya lega nih Ini mobil Satu mobil memang Tapi, besar mobilnya Cukup lega Dan, masih ada buat parkiran motor disini Bisa 3 motor atau 4 motor Masih bisa disini Nah, kita nggak usah lama-lama Kita lihat ke dalam Kayak gimana Bagus sih rumah ini Yuk Nah, ini dia rumahnya Memang tidak terlalu lega ya Karena, ukurannya memang tidak terlalu besar Tanahnya 74 meter persegi Dengan luas bangunan Itu 52 meter persegi Dan, ini adalah contoh yang bagus ya Karena, untuk layoutnya Saya suka nih Nah, ini kitchen set ditaruh disini Ini, saya suka idenya Kitchen setnya mumil Memang tidak terlalu besar Menyatu dengan living room Tapi, memberikan area yang cukup nyaman ya Dan, disini dari developer sudah kasih Ke jendela sliding Untuk ke belakang Jadi, dapat cahaya maupun udara Aslinya, rumah ini cuma sampai sini Jadi, kalau kamu beli rumah ini 52 meter itu sampai sini Nah, opsi di belakangnya Ini dia Ini adalah opsional ya Jadi, ketika kamu beli rumah ini Kamu bisa request Misalkan, belakangnya kita mau bikin seperti ini Jadi, sebenarnya ini area tanah kosong ya Jadi, lahan kosong sampai sini Cuma, ini idenya bagus banget Saya suka nih Makanya, saya ngomong dulu disini Ini ide yang sangat bagus Karena, meja makan ditaruh disini Untuk laundry room dan kulkas ditaruh disitu Sementara, ini dikasih mini bar Nah, yang unik adalah tamannya Jadi, biasanya taman ke belakang Tapi, ini ke samping Jadi, supaya tidak mengambil area terlalu banyak Tetapi, cukup Ini cuma, dari sini ke situ Cuma, 1,7 meter Sementara, dari sini ke sana Itu, 3,2 meter Jadi, cukup Cukup lebar disininya Dan, tamannya cukup Nah, ini dikasih outdoor blinds Jadi, kalau misalkan Lagi hujan atau terik sekali Ini kita bisa turunin Oke, sekarang kita lihat Di bawah ada berapa kamar Nah, di bawah itu cuma ada 1 kamar Dan 1 kamar mandi Dan kamarnya di depan Yang tadi kita lihat Kamarnya, ini dia Tidak terlalu besar ya Ukurannya, 2 meter Kali 2,5 meter Jadi, tidak terlalu lebar Di show unit ini Difungsikan sebagai Ruang kerja Jadi, di sini dikasih rak-rak Di sini di meja Tapi, sebenarnya ini bisa difungsikan Sebagai kamar Dan, ini sudah ada Jendela model jungkit Sama dengan kusen UPVC Jadi, kalau butuh cahaya Maupun udara Kamar ini sudah cukup layak Dan, ini pintunya dari kaca Jadi, kita tinggal kasih Vanishing blind Atau roller blind Oke, kita lihat kamar mandinya Nah, kamar mandinya Tidak besar ya Dia ada di bawah tangga Posisinya Ukurnya juga tidak besar 1,2 meter Dikali 1,8 meter Tapi, di sini sudah ada Kaca ya Jendela Jadi, cahaya maupun udara Bisa bertukar Yang bagus Dan, di depannya ada Area bawah tangga Yang kita bisa manfaatin Sebenarnya Buat gudang Jadi, kita bisa buat rak sepatu Sini model tarik ya Jadi, buat rak sepatu Atau kompartemen Untuk penyimpanan lainnya Oke, kita langsung naik ke Lantai 2 Nah, ini dia tangganya Railing tangga aja Saya suka nih Di cat putih ya Ini hollow 4x4 Di sini 4x2 Dan, di atasnya ada kayu Ini kayu solid ternyata Ini kayak solid Di finishing melamic yang bagus ya Terus, lantainya Tangga ini Sebenarnya anak tangga ini Adalah opsional Jadi, aslinya HT Tapi, ini oleh developer Untuk show unit Dikasih parke atau vinil ya Jadi, buat inspirasi kita Waktu mau beli rumah ini Nah, di lantai 2 Itu ternyata ada 2 kamar dan 1 kamar mandi Jadi, begitu kita naik Di sini Langsung ada kamar anak Satu lagi di sini Dan, ada kamar utama Kita lihat kamar anaknya dulu Nah, ini ukurannya tidak terlalu besar 2,7 meter Sama 2,5 meter Jadi, tidak terlalu besar Tapi, cukup layak ya Buat jadi kamar anak Karena, di sini juga sudah ada Jendela Cahaya Sama udara Bagus buat sirkulasinya Dan, di sini lucu ya Di ujung tempat tidur Dikasih Rak buku Untuk penyimpanan Jadi, cukup layak Dan, ini masih bisa Buat meja belajar Sama lemari Yang dibikin full plafon Nah, kita langsung melihat Di sebelahnya ada kamar utama Nah, ini kamar utamanya Ukurannya lebih besar Ukurannya ini 3 meter Kali 2,5 meter Cuma, di sini Kelebihannya adalah Karena, sudah ada cekungan Untuk build-in wardrobe Jadi, area sini Terasa lebih lega Karena, wardrobe-nya Ngumpet ke dalam Cekungan di dinding Dan, ini Kacanya gede banget ya Model jungkit juga Nah, tuh Jadi, anginnya masuk banyak banget Cahaya juga bagus Jadi, untuk privacy Dan, supaya tidak silau Kita bisa kasih Blinds juga Rumah ini memang Tidak terlalu besar ya Tapi, karena didesain Dengan sangat baik ya Jadi, walaupun Tidak terlalu besar Tapi, desainnya Sangat efektif Jadi, semua fungsi ada Dan layak Dan nyaman untuk ditinggali Nah, kita lihat Di depan Ada kawar mandi Dan, di sebelah kawar mandi Ini ada jendela Yang bisa menghadap Keluar Jadi, udara sama Cahaya bagus banget Jadi, di sini semua kamar Itu dapat jendela Bahkan, kamar mandinya juga Semuanya ada Ventilasi maupun cahaya Ini kawar mandinya Tidak terlalu besar Ya Pintunya sudah pakai UPVC juga Dindingnya pakai HT ukuran 60x60 Motif marmer Dan, bawahnya juga HT 60x60 Tapi, motifnya Batu alam Sudah ada Buat water heater Air panas ya Jadi, tinggal tempel Water heaternya aja Di sini Jadi, kita bisa mandi Air hangat Di sini sudah ada Washtafel Sama Masa duduk Dari American Standard Itu dia rumah 8 jutaan di daerah Serpong Dengan desain Scan-Navion yang cantik Rumah ini Lahannya 78 meter persegi Dengan luas bangunan 52 meter persegi Dan, berada di klaster yang keren Jalan di klaster itu 8 meter Lebarnya Dan, juga kabel-kabel Semua ngumpet di bawah Jadi, tidak ada kabar Yang seliweran Dan, kamu Kalau beli rumah ini Itu sudah dapat bonus Smart door lock Dan, juga CCTV Serta, kanopi aliron Jadi, tunggu apa lagi Kalau kamu suka rumah ini Cepat hubungi nomor di bawah ini Karena, tinggal 17 unit Dari 32 unit yang tersedia Oke, demikian video kali ini Semoga kamu suka Jangan lupa like dan subscribe Dan, semoga Kamu mendapatkan rumah impian kamu Segera Bye Sub indo by broth3rmax